Ibu bisa memperkenalkan diri Ya bisa Ya silakan Ibu Perkenalkan nama saya Trihandayani Widiasuti Saya dari Sentani Kabupaten Jayapura Instansi kerja saya di SMKY PKP Kebetulan di sini ada eksklus sastra Jadi saya sering dengan Kak Dayu Untuk mengikuti perkembangan seni mendongeng Demikian, terima kasih Ya Ibu, terima kasih Silakan Ibu tunjuk yang lain Hari ini kita mau berkenalan dulu Sebelum kita mulai kegiatan Ya Ibu, silakan Ibu Deta Ibu Deta, silakan Ibu Deta jauh di Bandung Halo Kak Deta Halo, selamat siang semuanya Aduh senang sekali nih Selamat siang Selamat siang Ya perkenalkan nama saya Deta Saya mungkin jauh dari Bandung Dari Bandung, Jawa Barat Saya temannya Kak Dayu Ketemu juga waktu di Bandung Kegiatannya Saya kegiatannya Nggak ada yang tetap Tapi saya Senang mendongeng Dan Senang sekali Kalau bisa dengarkan teman-teman Terutama teman-teman dari Papun Untuk mendongeng Salam kenal Semoga nanti kapan-kapan bisa ketemu ya Terima kasih Saya culik ke soro Terima kasih Ayo Terima kasih Ibu Terima kasih Ya Ibu bisa tunjuk yang lain Siapa ya Sebentar Saya mau Minta Kak Gabor Raisa Untuk perkenalan Baik sudah feeling ini Mesti sama Kak Adik Baik selamat siang Atau selamat sore ya Di WIT Nama saya Gabor Saya tergabung Bersama teman-teman Di sini ada Bu Yulia Lukito Dan Mbak Nurul Hikmah Di komunitas belajar Alternatif Green Meadow Kemudian saya juga Kami pernah berkolaborasi Dengan Mbak Deta Di Lokacarita Untuk Dongeng tiga bahasa Nusantara Ya Dongeng Nusantara Dongeng anak Nusantara Pakai tiga bahasa Waktu itu Karena kami dari Yogyakarta Jadi kami pakai bahasa Jawa Kak Deta pakai bahasa Sunda Ada satu lagi Namanya Kak Eka Dari Bali Waktu itu Itu proyek yang sangat luar biasa Dan senang bergabung di sini Semoga belajar juga Bersama Kak Chris dan teman-teman Terima kasih Ya terima kasih Pilih ya berarti ya Iya iya pilih Mau pilih Ini ada Menarik ada yang namanya There Itu siapa ya There Atau Tere Oh Tere Tere atau Ter Oh Tere Oh Ya oke Halo Perkenalkan Halo Tere Halo Tere Halo Tere Nama Nama saya Tresya Meikoboya Saya dari Sentani Jayapura Dan saya dari grup literasi SMK IPKP Sentani Terima kasih Sekian Terima kasih Tere Tere pilih Tere Pilih orang Siapa aja boleh Saya pilih Pak Taufik Krofman Ya Pak Taufik silahkan Ya Pak Taufik Lagi Siap-siap Oh masih mute Pak Masih mute Pak Pak Taufik Oke Selesai kedengaran 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 Oh iya Makasih Aduh Ini tadi saya Ngapain ya Pak Karena tadi Belum dengar tadi saya Bapak diminta langsung mendongeng Pak Enggak Enggak Kenalan Oh kenalan Mohon maaf Pak Tadi Suaranya tadi belum terdengar Belum saya aktifkan tadi suaranya Oke Kalau begitu Perkenalkan Nama saya Taufik Krofman Saya Di sini dari Papua ya Di Sentani Kabupaten Jayapura Nah di sini saya dari SMK JPKP Sentani Nah kemarin Saya sudah Kirimkan Video saya tentang Mendongeng Ya Itu saja Pak Mungkin ada yang Ditanyakan lagi Yang mau ditanyakan Banyak Pak Nomor sepatu Berapa Pak Nomor sepatu Ya Pak Taufik Bisa tunjuk orang lain Sebentar Saya mau tunjuk Putri ada Putri 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 ada Putri Sudah ya Pak Taufik Tapi Putri Sudah duluan Mungkin ini Pak Taufik Saya saran ke Eh Pak Taufik Putri Pak Taufik Ini ada teman-teman guru Bunda-bunda Dari Sekolah Cinta Kasih Sorong Ini ada Ramai sekali Kalau saya perhatikan Ada 300 Bunda-bunda Ini kayaknya Wow luar biasa Luar biasa ya Karena Saya bercanda Kalau banyak Oke Mungkin bisa Perwakilan dari Sekolah Cinta Kasih Perkenalan ini Punya Teman baru Banyak daerah Mari Bunda Halo Selamat siang Semuanya Selamat siang Kami dari Sekolah Cinta Kasih Terima kasih Luar biasa Terima kasih Bunda Jadi ini memang Sengaja nonton bersama ya Wah luar biasa Silahkan Kak Gres Tunjuk siapa lagi Yang mau berkenalan Dipersilakan Sebelum kita mulai Lebih biasa Kakak Moge Mungkin Kakak Moge Bisa Perkenalkan diri Sedikit Baik Terima kasih Selamat sore Semuanya Selamat sore Kakak Ya Perkenalkan Saya Barda Muhammad Hatta Kebetulan Kebetulan Saya seorang penulis Dan Nama yang saya gunakan Disini Kak Moge Itu adalah Nama penah saya Saya berasal dari Raja Ampat Saat ini Bekerja di Sorong Sebagai perawat Saya juga tergabung Ben Tadi sudah Tadi sudah Sudah Dulu Sudah 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 Kalau itu Ibu Yanti Ibu Yanti Suhito Ibu Yanti Suhito Ya ibu silahkan Ibu masih di Mute Mungkin bisa di Unmute dulu Suaranya Ya Baik Terima kasih Bisa bergabung Di Grup literasi Yang hebat Dan luar biasa Yang ada di Kebupaten Sorong Ini Bahagia sekali Rasanya Bisa bertemu Dengan teman-teman Di seluruh Indonesia Ini adalah Pertama kali Saya bergabung Berulang kali Apa Berusaha untuk bergabung Tapi belum bisa Masuk Tapi hari ini Alhamdulillah Bisa bergabung Perkenalkan Saya perkenalkan diri Saya Yanti Saya guru Di SMP Negeri Satu Kebupaten Sorong Saya hobi Dengan Kegiatan literasi Hobi Menulis Sastra juga Dan disini Saya akan Banyak Menimba ilmu Kepada Rekan-rekan semua Dalam Kegiatan literasi Yang tiba Dan luar biasa Demikian Terima kasih Salam kenal Dari kami Salam kenal Ibu Terima kasih banyak Ibu Bisa tunjuk Yang lain lagi Oke Saya mungkin Siapa yang belum Ini ya Kak Dayu Barangkali Iya Kak Dayu Kak Dayu Belum Silahkan Kak Dayu Terima kasih Teman-teman semua Bapak Ibu Yang saya hormati Nama saya Dayu Tinggal di Sorong Disini banyak Teman-teman dan Sahabat saya Terima kasih banyak Sudah mau bergabung Itu saja Mungkin ya Selanjutnya Mungkin yang Ada Ini saya Bisa ke Kakak Tiwi Di Raja Ampat Atau Mbak Deni Di Sorong Boleh Perkenalan diri singkat Sebelum nanti kita mulai Kakak Tiwi Silahkan Oke Mohon maaf nih Belum Bisa kasih Nyalah kamera Ya Tidak apa-apa Kakak Kakak Lanjut Halo Selamat siang semuanya Terima kasih Sudah Bisa bergabung Siang hari ini Perkenalkan Saya Nur Danarizki Prati Tapi biasa Dipanggil Tiwi Sama teman-teman Di Raja Ampat Melakukan Inisiatif Komunitas Literasi Terus Tempatnya Kita tuh Di Kampung Lopintol Teluk Maya Libet Raja Ampat Gitu Mungkin Segitu dulu ya Terima kasih Terima kasih Kakak Iya Selanjutnya Kakak Kakak Mawa ya Bisa Bisa Perkenalkan Diri Halo Kakak Halo Kakak Mawa Atau yang lain Atau yang lain juga Gak apa-apa Kak Chris Yang mau Memperkenalkan diri Boleh Yang mau memperkenalkan diri Silahkan Yang belum Bapak Ibu dan teman-teman Yang belum memperkenalkan diri Mungkin bisa memperkenalkan diri Selamat sore Selamat sore Saya Lia Dari Jogja Tadi temannya Kak Gabor Sama ada lagi Kak Nurul Juga temannya Kak Deta Sudah kenalan juga Sama Kak Dayu Di Jogja bersama teman-teman Mengelola komunitas belajar Terus juga Ada mengelola penerbitan Dan sangat tertarik Menerbitkan buku-buku Berbahasa daerah Dengan tujuan Melestarikan bahasa daerah Jadi tertarik sekali Mendengar teman-teman Dari Papua Mendongeng Terima kasih Iya Terima kasih Kakak Oke Perkenalan kita Sampai disini ya Bapak Ibu dan teman-teman Semuanya Waktu selanjutnya Saya kembalikan Ke Kakak Dayu Oke Terima kasih Chris Selamat siang Bapak dan Ibu Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di webinar Mari Mendongeng Bersama Sebenarnya ini saya senang sekali Apa Sebenarnya ini ya Ini sebuah webinar pertama Sebenarnya yang Menghadirkan Teman-teman yang Punya minat pada Mendongeng Ini saya senang sekali Karena Saya menonton Kak Deta Mendongeng itu Sudah 6 tahun lalu Kayaknya ya 6-7 tahun lalu Dan saya banyak belajar Dari Bagaimana Kak Deta dan Kawan-kawan Mendongeng Nah Sebenarnya ini adalah Saya membuat webinar ini Dengan teman-teman Itu menghadirkan Video-video Mendongeng Yang teman-teman Mau kirimkan Untuk kita Tonton bersama Dengan Tujuan Ini ya Tujuannya adalah Mendongeng itu Bisa dilakukan oleh Siapa saja Gitu ya Nanti kita akan Juga lihat Mengapa Mendongeng dan Membacakan cerita itu Penting Berdasarkan riset Dan penelitian Yang dikemas Secara menarik Gitu ya Tapi itu nanti Kita nonton dulu Dongeng-dongengnya Nah Saya pikir itu Yang paling penting Dan Kalau Kakak-kakak semua Saya panggil kakak-kakak aja ya Biar Jangan Bapak-Ibu Nanti Ini kayak mau Apa Dengan lembaga pemerintah Ini Bapak-Ibu Terlalu formal Kakak-kakak sekalian Kalau ada yang mau berbagi Tentang Mendongeng Atau kemudian mau Mendongeng secara langsung Kita persilahkan Tetapi Sekarang ini Saya akan bagikan Satu buah link Nanti Kakak-kakak sekalian Boleh klik Dan melihat Itu ada Kiriman dongeng Dari berbagai kota Jadi kalau saya Simpulkan Melalui PowerPoint itu Menjadi begini ya Bapak-Ibu sekalian Jadi ada Dongeng-dongeng Yang sudah dikirim Dari Jayapura Kemudian dari Timika Dari Manokwari Dan Dari Soro Gitu ya Jadi ada Empat kota yang Teman-temannya Mau terlibat Dan saya berharap Nanti kalau kita bikin Pertemuan lagi Dari semakin banyak kota Di Papua dan Papua Barat Mau kirim videonya Siapa aja boleh kirim Bagaimana bentuknya Bebas Silahkan kirim Ini kita mau merayakan Membacakan cerita Dan mendongeng Gitu ya Nah Mudah-mudahan Saya kirim di tautan ini Bisa dilihat Bapak-Ibu sekalian Ada di kolom chat Nanti bentuknya Seperti ini Ya Bentuknya nanti Seperti ini Ini namanya adalah Tautan Padlet Ini adalah Teman-teman yang Yang sudah mengirimkan Dongeng-dongengnya Ya Bisa dilihat wajah-wajahnya Ganteng-ganteng Dan cantik-cantik Gini ya Ada yang masih TK Ada yang SMK SMA gitu ya Ada yang Pengelola rumah baca Ada yang guru Ada yang Ibu rumah tangga Dan Yang lain-lain Bisa dilihat Nah Ini adalah Teman-teman yang Sharing Dongeng-nya Gitu ya Mungkin biar Interaktif Karena Bapak-Ibu sekalian Bisa langsung Klik Di tautan Padlet-nya Bisa Ini ya Bisa request Klik komentar Di mana yang Paling banyak Yang ingin ditonton Pertama Gitu ya Baru saya putarkan Kalau ada kendala Boleh ya Jadi ini ada Banyak Ada Dua, empat Dua, empat Ada dua belas Tinggal pilih Mau yang mana Kalau ada kendala Kabarkan Jadi biar nanti Saya langsung Putar Tapi kalau Mau memilih Boleh Lihat di Di padletnya Bisa dibuka Semua ya Kakak-kakak Mungkin Kalau pakai handphone Agak kesulitan Karena dua layar Bisa ya Bisa kok Bisa Ada yang penasaran Mau lihat siapa dulu Adik Maria Terima Oke Maria Ya baik Kalau gitu Maria Orang tuanya Saya sudah sharing Ini ya belum bergabung Tapi gak apa-apa Kita sambil tunggu Saya akan putarkan Videonya Maria ya Mari kita simak bersama Dan saya berharap Nanti habis disimak Karena nanti Tautan ini Saya akan kirim Ke para pendongengnya Mohon nanti diberi komentar Membangun ya Karena bisa Klik komentar disitu Sebentar ya Saya Bagikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini adik Maria Sudah siap-siap Manggap Mari kita Simak Video dari adik Maria Saya cek dulu ya Mudah-mudahan suaranya Kedengeran Halo semuanya Suaranya terdengar Dengar Oke Saya ulang ya Halo semuanya Saya AP Dari Manokwari Saya Saya akan Menceritakan Doneng Tentang Ratu Lebah Yang Sombong Dengerin ya Ratu Lebah Yang Sombong Ratu Lebah Yang Sombong Di pagi hari Yang cerah Ratu Lebah Bersiap-siap Berkunjung Kekerajaan Batara Titan Ia membawa oleh-oleh Saran yang penuh Dengan Madi yang Sangat Lezat Wahai Batara Titan Yang Sombong Kekerajaan Semoga engkau Menyukainya Ujar Ratu Lebah Pemberianmu Kuterima Hai Ratu Lebah Terima kasih Lalu Apa Maksud Kedatanganmu Wahai Batara Titan Yang Jaksana Berikanlah Aku Sengat Agar Jafar Membunuh Raka Yang Ingin Mengambil Maduku Setelah Berpikir Sejenak Batara Titan Berkata Baiklah Ratu Lebah Permintaanmu Kukabulkan Tapi Berjanjilah Gunakan Sengat Itu Sebaik Mungkin Atau Sengat Itu Akan Misal Kai Dirimu Sendiri Karena Terlalu Bahagia Ratu Lebah Tidak Mendengar Nasihat Batara Titan Terima kasih Banyak Batara Titan Terima Kasih Banyak Kemudian Ia Kembali Kesarangnya Di Tengah Perjalanan Ratu Tersenyum Bahagia Ia Terus Membanggakan Sengatnya Sekarang Tidak 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 Yang Bisa Ngambil Maduku Sebab Aku Sudah Punya Sejarita Ampun Ketika Sampai Di Sarangnya Ratu Lebah Melihat Seekor Semut Hitam Keluar Dari Sarangnya Ia Langsung Marah Karena Ia Berpikir Semut Hitam Itu Telah Mencuri Madu Apa Yang Lakukan Salah Kau Semut Hitam Jelat Kau Mencuri Madu Kau Kata Ratu Lebah Marah Tentu Saja Semut Hitam Itu Ketakutan Wah Ratu Lebah Aku Tidak Melakukan Apapun Di Dalam Sarang Aku 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 Hanya Kebetulan Melintas Saja Jawab Semut Hitam Namun Karena Terlampau Marah Ratu Lebah Langsung Menyingat Semut Hitam Itu Sampai Mati Tapi Setelah Menyingat Semut Hitam Tubuh Ratu Lebah Mulai Lemah Lalu Mati Ia Tidak Tahu Bahwa Sengat Yang Diberikan Batarat Hitan Tidak Untuk Membunuh Sebab Jika Digunakan Untuk Membunuh Maka Ratu Lebah Tersebut Akan Ikut Mati Selesai Wah Kasihannya Semut Hitam Padahal Dia Tidak Mencuri Madu Teman 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 Kita Jangan Jangan Sombong Seperti Ratu Lebah Harus Jadi Anak Yang Baik Terima Kasih Sampai Jumpa Dadah Terima 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 Kasih Banyak Bapak Ibu Kakak Kakak Sekalian Boleh Nggak Kita Menulis Komentar Nanti Saya Akan Teruskan Ke Para Pendonging Kita Komentarnya Bisa Di kolom Chat Bisa Melalui Padlet Yang Tadi Bapak Ibu Bisa Mengklik Padlet Ini Bisa Ditulis Di sini Bapak Ibu Sambil Ketik Nanti Saya Teruskan Boleh Dicoba Bapak Ibu Kita Jalan Jalan Ke Setiap Ada Yang Mau Coba Bisa Silahkan Kalau Ada Terkendala Kabarin Saya Mudah Mudahan Bisa Ya Mudah Mudahan Baik Sambil Kita Ada Yang Selanjutnya Saya Beri Waktu Satu Menit Dulu Untuk Memberi Komentar Maksudnya Menuliskan Biar Saya Pindahkan Ke Kolom Padlet Atau Kalau Mau Langsung Kepadlet Boleh Jadi Apa Memberikan Semangat Positif Kepada Adik Adik Kita Via Chat Atau Ketik Langsung Oke Mau Minta Tautan Padlet Boleh Saya Kirim Lagi Di Kolom Chat Bapak Ibu Sekalian Silahkan Sudah Kak Deta Saya Tulis Di Kolom Padlet Terima Kasih Banyak Kita Lihat Bersama Sama Terima Kasih Banyak Ini Yang Dibutuhkan Oleh Kita Semua Adalah Dorongan Positif Terima Kasih Ini Pasti Maria Senang Sekali Kita Baca Semangat Bagus Sekali Suaranya Renyah Sekali Saya Juga Sambil Melihat Anak Saya Mendongeng Di Depan Saya Lagi Kirim Ibu Pesan Boleh Oke Bapak Ibu Kakak Kakak Sekalian Dongeng Yang kedua Mau Nonton Siapa Silahkan Lihat Di kolom Padlet Pilih Saya Akan Putarkan Terima Kasih Kak Yorika Saya Teruskan Ke kolom Padlet Masukannya Bagus Sekali Luar Biasa Siapa Yang Mau Ditonton Selan Tadi Maria Dari Manopori Masih TK Kalau TK TK Tidak salah. Silahkan. Ada yang mau pilih? Siapa? Siapa Ibu? Yang mau dilipi? Unis Purwati, Pak. Oh, baik. Ya, boleh sekali. Ini ada dua pilihan ya. Habis ini kita ke Kak Yuli Wamrau. Ya, ke Kak Iis dulu. Boleh. Saya siapkan ya. Oh ya, ini sudah hadir juga adik Maria ya. Ini bersama Ibu. Coba sapa-sapa dulu adik. Halo. Hei, halo. Nah, ini adalah, saya share dulu ya biar nanti mamanya bisa lihat apa yang sudah kita tulis. Ibu, sudah kita putar di sini. Sudah kita putar. Ini ya, tadi sudah kita putar. Ini adalah masukan dari dan semangat dari teman-teman yang menonton. Kakak-kakak yang menonton. Nanti bisa dilihat ya. Suaranya imut dan menghayati semangat, menonggengnya. Dan yang lain-lain. Ini ada banyak. Ada sampai seratusan ke bawah nih. Saya nggak sempat. Terima kasih. Iya, baik. Selanjutnya kita akan dengarkan dari kakak Iis. Tapi sebelum itu karena adik Maria ada, boleh nggak kita kasih tepuk tangan virtual? Boleh. Mantap. Terima kasih. Baik. Iya. Kita putar ya. Saya siapkan sebentar. Ya, ini ya. Oke. Saya putarkan. Assalamualaikum. Maaf, kedengeran suaranya? Tidak. Oke, baik. Kita simak bersama-sama Ibu Iis dari Soro. Halo semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Iis Purwa dari TK Al-Azhar. Kali ini Kak Iis Purwa ingin bercerita tentang Chloe, si sapi putih. yang pemalas. Ada dua sahabat. Yaitu Ruby, si kelinci biru. Dan Chloe, si sapi putih. Mereka selalu bermain bersama-sama. Lalalalalalalalalalala. Lili, li, 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 li. Ruby, aku pulang dulu ya. Aku ingin tidur. Loh, katanya hari ini kita mau cari makanan. Tidak jadi ah, malas. Lebih baik kan enak tidur. Lagi pula makanan di rumahku kan masih banyak Yaudah deh terserah kamu Yang penting aku mau cari makanan Aku pulang dulu ya Ruby Dadah Chloe pun akhirnya pulang ke rumahnya Dan Ruby senantiasa bekerja mengumpulkan makanan Bismillahirrohmanirrohim Hari ini aku akan mencari makanan Mudah-mudahan dapat makanan yang banyak ya teman-teman Alhamdulillah akhirnya aku dapat wortel Aku bawa pulang dulu ke rumah Yang ditunggu-tunggu pun datang Musim dingin telah tiba Ruby menikmati musim dingin di rumahnya karena banyak makanan Beda dengan temannya si Chloe Apa yang terjadi dengan Chloe ya? Hahahaha Hacin 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 Aduh dingin sekali hari ini Tidak ada makanan di rumah Kalau seperti ini terus Lama-lama aku bisa mati kelaparan Hacin Hacin Musim dingin telah selesai Saatnya Ruby berkunjung ke rumah Chloe As-salamualaikum Chloe Kok tidak ada jawaban Pintu rumahnya juga tidak terkunci Kira-kira apa yang terjadi Dengan Chloe ya Chloe Astagfirullahaladzim Ada apa denganmu Chloe Wah badanmu panas sekali Kamu harus segera dibawa ke dokter Haji Ya Allah Chloe Kalau bersin itu harus pakai masker Sekarang kan lagi musim corona Aku jaga jarak duluan dengan kamu Satu meter Ruby aku kedinginan Beberapa hari aku belum makan Haji Ya Allah Chloe Ya udah deh Aku ambilkan obat, masker, dan makanan untuk kamu Terima kasih Ruby Coba kalau aku dengar nasihat dari kamu Pasti aku tidak akan seperti ini Hah gak apa-apa Aku pulang dulu ya Ruby pun akhirnya pulang Dia membawakan makanan, obat, dan masker Untuk Chloe Esok harinya Chloe pun sembuh Dan mereka bisa bermain bersama-sama Terlalalala Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Dadah Halo semua Bu Iis, Kak Iis Terima kasih Kakak-kakak sekalian Jangan lupa bisa memberikan komentar Dan dorongan semangat Kepada Kak Iis Lewat kolom padlet tadi Saya persilahkan 1 menit Kita bisa ketik-ketik Oke ini sudah ada urutannya Di kolom chat kita sudah lihat Ada minta ini, minta itu Luar biasa Banyak peminatnya ini teman-teman Baik Selanjutnya Sembari kita isi Kolom penyemangat Saya akan Siapkan dulu yang sudah diminta oleh Kak Deta Dari dongengnya Kak Yuli Wamrau Sebentar ya Dari dongengt Dari dongengt Terima kasih. 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 Sudah selesai dibuat. Apakah Alex masih mau punya tas seperti Tito? Tidak Mama? Tidak Mama. Terima kasih. 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 KKK Ansri Nau ya, saya siapkan dulu, silakan mengisi. Oke, ya mohon izin saya mute dulu semua karena ada suara-suara ini ya. Baik, selanjutnya kita ke KK Ansri Nau. KK Ansri Nau juga mengelola ruang baca namanya aman baca masyarakat EGAD di Kilo 8. Mari kita lihat bersama-sama. Halo anak Indonesia, nama kakak. Mau tanya terdengar suaranya? Dengar kak Dayu, dengar kak. Oke, dengar, dengar. Saya lanjut ya. K K Ansri Nau dari rumah baca EGAD Kairos, Kota Sorong, Papua Barat. K K Ansri akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tapa Cerita Magai. Tapa adalah kertas tradisional yang terbuat dari kulit kayu. Magai senang menulis cerita pada Tapa. Suatu hari, Enre sedang sedih, murung, dan tidak punya teman di sekolah Magai. Magai menghampiri Enre dan menghiburnya dengan cerita Tapa. Enre, saya punya sebuah cerita untukmu. Kamu mendengarnya? Iya. Oke, baiklah. Saya akan menceritakannya untukmu. Suatu kali, di sebuah perkampungan terjadi kekeringan. Kemudian, dua penduduk pergi naik ke gunung untuk meminta air ajaib kepada Raja Gunung. Kemudian, Raja Gunung memberikan sebuah kantong air ajaib kepada kedua penduduk tersebut. Raja memberikan kantong ajaib itu dengan memberitahukan kepada mereka agar segera pulang setelah menerima air kantong ajaib ini. Tapi, kedua penduduk ini tidak mendengarkan perintah Raja. Mereka masih membawa kantong air ajaib itu pergi lagi berburu mengelilingi hutan. Kemudian, kantong air ajaib itu bocor. Air pun mulai keluar perlahan-perlahan, membasahi sekitarnya. Terjadilah sebuah danau yang besar. Danau Sentani. Suatu kali, seekor naga sedang terbang di atas danau Sentani dengan membawa sejumlah orang. Kemudian, naga tersebut jatuh ke dalam danau Sentani. Tubuhnya mencuat ke atas danau menjadi beberapa pulau. Dan orang-orang tersebut menjadi penduduk di dalamnya. Termasuk pulau Asih. Jadi, itulah cerita tentang danau Sentani dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Sambil tersenyum, Enre berkata kepada Magai. Terima kasih, Magai. Kamu sudah menceritakannya padaku. Ceritanya bagus sekali. Demikian dongeng untuk anak Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Kak Anjri. Oke. Seperti biasa, jangan lupa tulis padletnya, beri komentar kepada Kak Anjri, nanti kita teruskan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat komentar terhadap pendongeng kita sebelumnya. Mari kita lihat sama-sama komentar kepada Kakak. Kak Yuli. Waduh, banyak ini. Terima kasih. Oke. Jangan lupa sekarang ke Kak Anjri ya. Kalau padletnya bisa saya share lagi, boleh. Ini namanya padlet. Bisa dipakai secara gratis. Memudahkan kita untuk bekerja secara interaktif di Zoom ya. Atau media online. Selanjutnya, kalau saya lihat, dari waktu, waktunya sudah habis. Oh, salah. Masih ada setengah jam ya. Jadi tidak-tidak semua akan kita putar. Nanti kalau berkenan bisa saya kasih link-nya. Tapi kayaknya perlu bikin pertemuan kedua nih, biar bisa diputar semua. Baik, selanjutnya tadi siapa ya? Oke, mau dengar dongeng dari Nurul. Habis dari Nurul, baru kita ke Safira. Nah, ini adik-adik kita dari Sentani. Oke. Saya siapkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama kakak Nurul Mawadah. Asal Sentani, Jepura, Papua. Kakak dari grup literasi SMK YPKP Sentani. Sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Kupu-kupu yang berhati mulia. Di sebuah taman yang indah, Seekor semut kecil berjalan-jalan Mengelilingi taman di pagi hari yang cerah. Sungguh hari yang indah Untuk menikmati pemandangan taman Dan saling menyapa dengan hewan yang lain. Lalu kemudian semut melihat ada sebuah kepompong Menggantung di salah satu tanaman. Semut kemudian berkata, Kasian sekali kamu kepompong. Sudah jelek. Tidak bisa kemana-mana lagi. Ayo turun dan nikmati taman yang indah ini. Tapi kepompong tersebut diam saja Dan tidak menganggapi semut. Kemudian semut pun melanjutkan jalan-jalannya Tanpa menghiraukan kepompong. Suatu hari karena kecerobohannya Semut jatuh ke dalam kubangan lumpur Karena semalam hujan lebat Karena tidak bisa berenang Dan keluar dari lumpur Semut pun berteriak minta tolong Kebetulan ada seekor kupu-kupu cantik Yang rintas Dan melihat semut yang sedang kesusahan Ambilnya ranting kecil Kemudian diulurkannya ke arah semut Ayo semut, raih ranting ini Dan aku akan mengangkatmu keluar dari lumpur Semut pun meraih ranting tersebut Dan berhasil keluar dari jebakan lumpur Ketika akan berterima kasih kepada kupu-kupu Betapa malunya semut Bahwa yang telah menyelamatkannya Adalah kepompong jelek Yang ia hingga tempoh hari Ia pun meminta maaf pada kupu-kupu Dan kupu-kupu pun memaafkannya Dari cerita pendek ini Kita bisa mengetahui bahwa Kita tidak boleh dengan mudah menilai orang lain Hanya dari penampilannya Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya minta komentar dong Silahkan Apa komentar Kakak-kakak sekalian Melihat Menyimak Video-video Dari teman-teman Saya kasih kesempatan Ke satu orang dulu ya Silahkan Ada yang mau memberi komentar Silahkan Dipersilahkan Atau mau mengapresiasi Boleh Bisa sebut nama ya Saya tidak bisa lihat semua Mau Oh iya Kak Deta silahkan Membuat hati bahagia Senang siang ini Terima kasih ya Itu udah gak bisa tergantikan oleh apapun Bahagia nontonnya Terima kasih banyak Kak Deta Ada lagi yang lain Yang mau memberikan kesan Satu orang lagi Kak Dayu Ya silahkan Kak Yanti Bu Yanti Boleh Bu Baik Terima kasih Kak Dayu Luar biasa Kakak-kakak semua Dari berbagai daerah Mampu mengekspresikan Dongeng dengan Sangat Hebat Sangat luar biasa Bahkan ada yang baru Dari TK Tadi adik Maria ya Memang Enggak tahu Enggak bisa berkata-kata ini Yang jelas Banyak ilmu Yang kita Peroleh Dalam kegiatan ini Dan mudah-mudahan Bukan saja hari ini ya Kak Dayu Mungkin bisa dikembangkan Ke Kohana yang lebih luas lagi Mungkin ada Diadakan ajang Lomba Mendongeng Pokoknya hebat Luar biasa Begitu Kak Dayu Terima kasih Terima kasih Bu Yanti Terima kasih banyak Ada satu lagi Sebelum kita Nanti nonton lagi Ya siapa Ini kalau Ngangkat-ngangkat tangan Gak kelihatan ya Boleh bersuara dulu aja Siapa ya Eh Kak Dayu Oh oke Silahkan Bu Iis Silahkan Terima kasih Sangat menginspirasi Menginspirasi Apalagi siang-siang begini Mendengarkan banyak cerita Dari yang kita tidak tahu Asal mula Asal mula Danau sentani Terus anak-anak yang masih kecil Begitu ekspresinya Ketika mendongeng Jadi kita semakin Menambah banyak ilmu Untuk kedepannya Semoga nanti Acara-acara virtual Seperti ini Lebih ditingkatkan lagi Sehingga banyak Anak-anak di Indonesia Terutama Lebih mencintai Dongeng Dan lebih mencintai Ibuku semangat terus Untuk Kak Dayu Terima kasih Kak Dayu Terima kasih banyak Kak Iis ya Terima kasih banyak Nah Ini Sebelum nanti kita Nonton Teman-teman Adik-adik kita Kakak-kakak juga Ini selanjutnya Sepertinya yang diminta Safira ya Tapi sebelum ke Safira Saya akan putar Sebuah video Yang kita bisa tonton Bersama Terkait Nanti kita diskusi Singkat aja ya Saya putar sedikit Nanti kita bisa lihat Bersama-sama Dan saya minta Masukan dari Kakak-kakak sekalian Saya siapkan sebentar ya Bisa didengar ya Bisa didengar ya Bisa Oke Bisa didengar ya Bisa didengar ya Ketika Bisa diengar ya Bisa diengar ya And you might have kids of different ages and you can all still fit together and read different books. There is no time too soon to start. We often encourage families who are expecting a new baby to start that routine then. Baby hears you while they're in the womb. And certainly at birth it becomes much more exciting, holding them close. They are not necessarily going to be in the book, but it's when hearing the language and hearing the sounds and the rhythm of the language is really setting the tone for and it will take place later when they begin to speak. It's all precursor to school readiness and school and even further in life. The books that you read to your kids, it definitely depends on the age of the child, the child's interest, and their maturity, how developed they are. So early on, birth to say 6 to 12 months, a lot of the books are going to be very basic. Limited in the text and pictures, which is what you want. You want to really just be spending that time holding baby, making eye contact, maybe pointing some things out. Books with different textures, so they can touch and feel. And as they get a little older, you know, you can start reading small storybooks. Pop-out books are a lot of fun. And then maybe you want to ask questions for the child. What do you think is going to happen in the next page? Or where's the cow? So that kind of helps with the child learning. Choosing books that are interesting to them, if they like trucks or like animals, they'll be lighting up and participating, pointing to pictures, looking for... Okay, thank you very much. Nanti saya kasih tautan ya. Bisa ditonton ya. Ya, mungkin ada yang mau memberi tanggapan satu dua orang. Tadi sempat melihat penjelasan singkat tentang pentingnya apa tadi itu ya. Ada yang mau berbagi kira-kira? Mudah-mudahan terlihat teksnya ya, karena bahasa Inggrisnya cepat sekali. Ada yang sempat memperhatikan teksnya? Kakak-kakak, Bapak Ibu? Ya, Kak, sempat, Kak. Ya, mungkin ada yang mau berbagi. Ya, dari apa yang tadi di-share, disampaikan, memang terlalu cepat sekali ya. Tadi tapi satu saya tangkap bahwa dengan mendongeng, maka salah satunya dari sekian manfaat yang bisa dipetik adalah pembangun pentak batin antara orang tua dengan Ananda. Mungkin dari beberapa tadi yang disampaikan, yang sempat saya ketik tadi adalah salah satunya Ibu, Kak Dayu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Bu Yanti. Ada lagi yang mau ini mungkin menangkap sisi yang berbeda dari yang sudah ditangkap? Kak Deta? Ya. 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 Tadi dari video singkat tadi, terima kasih Kak Dayu sudah dipasangkan itu baik sekali, kalau menurut saya. Terus memang apa ya, tadi dari semua yang ditangkap tuh, saya membayangkan mendongeng itu ya, bercerita itu ya seperti bermain gitu ya. Jadi ada banyak unsur yang bisa diambil, tidak hanya sekedar dari ceritanya, dari cerita yang disampaikan gitu. Tapi tadi misalnya dari bukunya ada teksturnya, jadi sangat kaya lah hal-hal yang bisa ditangkap dari dongeng. Bahkan dari tadi yang bercerita aja kan teman-teman, ada yang tangkap ekspresinya, ada yang tangkap isi ceritanya, ada yang tangkap lain, macam-macam gitu. Jadi bisa banyak belajar dari dongeng saja. Makasih. Terima kasih banyak. Sudah dua poin menarik ya. Ada lagi yang mau memberi tanggapan, melihat tadi? Boleh? Ini bukan salah benar ya. Silahkan berpendapat dari nonton yang tadi. Kalau dari saya sendiri jadi menarik, karena katanya terbangun ikatan batin anak dengan orang tua, dan secara tidak langsung anak-anak itu jadi mendengarkan banyak kata, dimana begitu mendengarkan banyak kata dan mempunyai kosa kata yang banyak, itu akan membantu menyiapkan anak untuk masuk fase sekolah. Jadi itu malah membantu dia. Dan membuat dia menjadi menyukai membaca. Karena ada ikatan batin antara anak dan orang tua dengan contoh-contoh seperti itu. Dan kalau kita bayangkan mungkin gini ya. Jadi kan tidak ada menurut suara orang tua itu kan suara yang terindah buat anak-anak. Didengar anak-anak itu suara terindah ya. Sebaliknya suara anak-anak kan suara terindah buat orang tua. Bapak ingin untuk? Oh itu namanya minyak kayu putih. Wah. Saya lagi ditanyain sama anak saya. Ini namanya apa? Oh ini namanya minyak kayu putih. Jadi hubungan batin itu, kemudian itu mewujud jadi rasa cinta. Anak-anak ketika menjadi kebiasaan, anak-anak akan merasa itu mewujud kasih sayang orang tua. Bapak, ini bisa di batin. Bisa tapi panas namanya minyak kayu putih. Oh iya, di sini ya. Begitu ya, jadi lama-lama jadi membacakan buku, lama-lama anak terbiasa dengan buku, lama-lama anak jadi mau membaca melalui kegiatan yang menyenangkan. Eh ternyata riset di Amerika mengatakan bahwa anak-anak dengan kosa kata yang banyak itu lebih siap di sekolah. Nah nanti kemudian ada efek namanya efek Matthew ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar efek Matthew. Efek Matthew itu bilang soal kalau ada anak yang punya kendala, misalkan membaca buku, ketika dia punya kendala di situ dan tidak diintervensi cepat, maka dia akan ketinggalan. Tidak menyukai bacaan, tidak menyukai buku. Ini membuat ada gap yang besar antara mereka yang di kelas awal lebih mudah membaca dengan mereka yang tidak. Jadi penting sekali kegiatan ini. Membuat anak-anak suka melalui cerita-cerita. Kita nonton lagi ya. Bapak Ibu jadi kayak dosen saya. Aduh mohon maaf ini. Bapak Ibu, kakak-kakak kita nonton Safira dari Sentani. Oke, Safira mana nih? Saya mau dengar suara Safira dulu. Safira, ada kak? Oh, Safira. Ah, Safira ada. Oke, Safira kasih lihat. Wajah bisa, Safira. Ah, mantap. Safira, perkenalan dulu cepat ke kakak-kakak sambil saya siapkan. Halo semuanya, nama saya Safira. Saya dari Sentani, Jepura, Papua. Saya dari grup literasi SMK YPKP Sentani. Salam kenal. Terima kasih, Safira. Saya siapkan videonya. Kita tonton punya Safira. Safira, benar yang ini ya? Ah, iya. Oke, baik. Boleh di mute? Oke, baik teman-teman. Kita tonton video Safira. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safira dari Sentani, Jepura, Papua. Saya dari grup literasi SMK YPKP Sentani. Hari ini, saya akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul burung hantu dan belalang. Pada suatu hari, terdapat sebuah pohon tua yang sangat besar. Di dalam pohon tersebut hiduplah seekor burung hantu yang sangat pemarah dan juga galak. burung hantu ini paling tidak suka jika tikus yang diganggu. Dan pada malam harinya, ia akan keluar untuk mencari serangga, katak, tikus, dan juga kumbang untuk dimakan. Pada suatu sore di musim panas, burung hantu sedang tertidur lelap di saranya. Tiba-tiba, ia mendengar suara belalang bernyanyi dari luar. Burung hantu sangat terganggu. Akan apa yang dilakukan oleh belalang tersebut. Hei, dasar kamu belalang, pergi dari sini. Apa kamu tidak punya sopan santun? Kata burung hantu dengan sangat marah. Namun, belalang menjawab burung hantu dengan kasar. Bahwa ia juga mempunyai hak atas pohon itu. Burung hantu pun berpikir bahwa tidak akan selesai jika ia terus berdebat dengan belalang. Ia mau menghukum belalang. Namun, jika ia mau menghukum belalang di siang hari, ia tidak dapat melihat. Begitu pula di sore hari. Maka itu, ia memutuskan untuk berbicara dengan ramah kepada belalang. Hei belalang, kemari sini. Aku mempunyai anggur loh, yang sangat enak. Jika kamu mau, kemarilah. Akhirnya, belalang setuju dengan burung hantu. Ia pun lalu melompat masuk ke dalam sarannya burung hantu. Dengan sekejap, burung hantu dapat melihat jelas belalang. Ia lalu menerkam dan memakan belalang. Itulah kisah burung hantu dan belalang. Halo semua. Baik, terima kasih banyak, Kak Safira. Sudah berkenan berbagi. Kita sambil lihat yang sudah mengisi di kolom padletnya ya. Oke, sudah banyak yang mengisi di kolom padlet. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Sudah ke Kak Ansri juga. Wah, luar biasa. Dan yang lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya setelah Safira, ada yang... Oke, selanjutnya yang mau didengarkan adalah, atau mau ditonton adalah... Ini belum kelihatan. Teresya. Ya, Teresya ya. Nah, Teresya. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kegiatan ini cuma sampai 15 menit lagi ya. Jadi, nanti kalau ada video-video yang belum saya putar, saya akan bikin lagi pertemuan selanjutnya di bulan Januari. untuk kita putar. Karena kalau kelamaan jadi kasihan juga nanti ya, bandwidth-nya, pulsanya kehabisan gitu ya. Dan energinya juga sudah habis. Kita akan putar lagi yang belum diputar di bulan Januari. Mudah-mudahan berkenan tetap bergabung. Berarti setelah ini, Teresya, ada Pak Taufik ya. Ini ada yang minta Pak Taufik. Oke. Ijin ya, saya putar ya. Boleh nggak nih saya putar nih? Boleh. Boleh ya, Maria. Terima kasih. Oke, Teresya ya. Siap, saya siapkan dulu. Terima kasih. Oke, ini ya. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya, Teresya Mikogoya. Asal saya dari Sentani, Jayapura, Papua. Dan saya dari grup literasi SMK YPKP Sentani. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Nabulal Habulal. Yang ditulis oleh Nicodemus Ricardus Lokolobal. Dan cerita ini berasal dari Lembah Balim Hubula. Di suatu pagi yang cerah, ular palu keluar dari sarannya. Ah, saya akan ke sungai untuk mandi. Dan siapa tahu, di sana saya akan mendapatkan makanan. Pikir ular palu membayangkan sejuknya berendam di air sungai. Ia mulai bergegas, meliup-liup di antara semak-semak. Ketika dia melewati pohon, Dia dikejutkan oleh suara burung suek Ywiwilo yang memanggilnya. Woi, palu, kau mau ke mana? Hai Ywiwilo, kau menagetkan saja. Saya mau ke sungai untuk mandi. Jawab palu dengan nada tinggi. Sabar dulu, lebih baik kita berdua lomba lari. Setelah itu, baru ke sungai untuk mandi. Ajak Ywiwilo. Ayo, siapa takut? Mereka berdua lalu menyempekati jarak dari tujuan yang akan ditempuk. Untuk mencapai tujuan tersebut, Si ular palu dan burung Ywiwilo berlari dengan gaya dan cara mereka masing-masing. Si ular palu meliup-liup keluar masuk hutan setelah naik turun bukit dan lembah. Melecit lincah melewati semak belukar dan melintasi sungai dengan susah payah karena derasnya arus sungai. Sementara itu, burung Ywiwilo terbang melawan arah angin yang kencam. Ia amat lelah. Dan akhirnya, palu pun sampai lebih dahulu di garis akhir. Mereka berdua berjalan bersama-sama menuju sungai untuk membersihkan muka palu sekaligus mandi di sungai yang berair dingin dan menyegarkan. Kemudian, tibalah si burung suai Ywiwilo menyusul palu di garis akhir. Burung Ywiwilo menyadari bahwa ia dapat terbang dan memiliki warna bulu yang indah. Tetapi itu bukan kekuatan yang tepat untuk memenangkan perlombaan ini. Sedangkan palu, si ular, walaupun harus bersusah payah dan badannya penuh luka, ia senang bisa memenangkan perlombaan ini. Selamat palu, kau sudah memenangkan momba, ucap burung Ywiwilo. Iya, terima kasih. Ayo kita pergi ke sungai untuk mandi. Sahut palu gembira. Nah, teman-teman, dari doming ini kita dapat belajar bahwa sebuah usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan kerja keras pasti akan dibuatkan asli. Sekian dari saya, Teresya Milpogoyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Teresya ya. Luar biasa. Oke. Jangan lupa diisi komentarnya di kolom padlet. Kita akan ada dua lagi video. Saya minta maaf tidak akan memutarkan semua. Karena saya janji akan bikin lagi di Januari. Mudah-mudahan semakin banyak video yang bisa kita putar ya. Kita dapatkan, kita bisa putar. Selanjutnya Pak Taufik ya. Pak Taufik, ya. Dari Pak Taufik, kita akan pindah ke Timika. Ada Kak Yulen di Timika ya. Kak Yulen masih ada? Kak Yulen. Masih, Kak. Oh iya, Kak Yulen akan sebagai penutup ya. Baik. Baik. Saya siapkan sebentar ya. Saya siapkan sebentar ya. Buatlah maaf. Kakak dari Sentani, Kabupaten Jepura. Kakak dari instansi Eskul Satra di SMK YPKB Sentani. Nah, kali ini Kakak mau membawakan sebuah dongeng atau cerita yang berjudul Negeri Temaram. Nah, cerita ini dimulai dari keadaan rumah Kelana yang saat itu sedang mati lampu Kelana bingung, ini mau ngapain mati lampu seperti ini Saat itu, itu membawa sebuah senter Kelana pun jadi membenai ide Dia bermain bayangan menggunakan senter tersebut Nah, ceritanya ini dimulai Inilah rumah, si Siama Dari negeri Temarang Si Remang ini ingin pergi ke negeri Benderang Kelanannya ini tidak mudah, teman-teman Ketika Remang mendaki gunung Tiba-tiba datanglah burung raksasa Remang pun melawan burung tersebut Jalan, jalan, jalan Akhirnya, si Remang berhasil mengalahkannya Tiba-tiba terdengar sebuah suara Suara apa itu? Tolong, tolong Wah, si Remang bergegas mengelamatkannya Mengambil suara tersebut Dan ternyata, di sana ada si kancir yang sedang dalam bahaya Dia mau diterkam oleh seekor macan, teman-teman Wah, akhirnya Akhirnya, si Remang pun berhasil mengalahkannya Untuk saja ya, teman-teman Kemudian Setelah itu, ternyata si kancir juga ingin pergi ke negeri Benderang Akhirnya, mereka kedua pun berjalan sama-sama Lautan yang luas Menghadang mereka Ombak tinggi Tidak membuat si Remang dan si kancir itu Bintang Wah, hebat sekali mereka Tiba-tiba Oh, tidak Ada ikan besar Yang menghancurkan kapal mereka Aduh, ini gimana teman-teman nih Wah, akhirnya si Remang pun melawan itu ikan Wah, dengan serangan yang sangat unik Sangat hebat Ja, ja, ja Si Remang pun berhasil mengalahkannya Ikan pun sudah pergi Nah, sekarang Bagaimana mereka melanjutkan perjalanannya Kapal mereka kan sudah rusak Hmm, tapi untung Ada si penyu yang baik hati Yang mau menawang mereka Kan negeri Benderang Wah, tak lama perjalanan Setelah perjalanan jauh Dia melihat sesuatu Wah, lihat Itu sebuah cahaya terang Hah, itu negeri Benderang Oke Nah Saat itu Lampu sudah menyala Ternyata Bermain bayang itu asik juga ya Nah, gini Sudah saatnya Kelana tidur Matikan lampunya lagi, Bu Ucap Kelana Nah, cahaya teman-teman begini Enanya kemana lagi ya Mau Kena dibawa ke laut Hai teman-teman Oke Terima kasih Pak Tovik Sudah mencoba Luar biasa ya Selanjutnya Sebagai closing Saya akan putarkan Video dari Kak Yulen Kak Yulen ini tinggal Di Timika Jadi sudah jauh-jauh Dan Timika Kita tonton ya Saya izin mute semua dulu Oke Iya Kita lihat dari Kak Yulen Oke Terlihat ya Oke Kita lihat ya Halo semuanya Perkenalkan Saya Kak Yulen Dan Ini Melody Hai Nama saya Melody Kami dari Timika, Papua Nah Kakak mendongeng Secara inisiatif ya Hari ini Dongeng yang Kakak Bawakan Dari daerah Maluku Barat Daya Yang berjudul Mata Air Dari Yelkaltiti Kita dengarkan sama-sama ya Seorang bapak Yang sudah tua Dari desa Wasarili Dan anjingnya Pergi ke desa Herli Dia berjalan kaki Karena Waktu dulu Tidak ada kendaraan Kenapa Kenapa Begitu Mami Ya karena Jaman dulu Belum ada Kendaraan Saat itu Matahari Terik Sekali Bapak itu Merasa Haus Lalu Bapak tua Mencari-cari Sumber air Hmm Dimana ya Dia melihat Sekelilingnya Sayang Tidak ada Sungai Maupun sumur Di sekitar Di sekitar Situ Lalu Bapak tua Mendapat Ide Aha Dan bapak Tiba-tiba Menancapkan tombaknya Ke tanah Pure Dan Lihat Air Air keluar Dari dalam tanah Mereka Senang Sekali Bapak tua Bapak tua Tadi Dan anjingnya Mulai minum Glek 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 Setelah itu Mereka berjalan Kembali Waktu Berlalu Kemarau Panjang Datang Kebetulan Mata air Di desa itu Tidak pernah Ada Masyarakatnya Berharap Dari Air hujan Atau Minum Air kelapa Tapi Karena kemarau Kian panjang Dan Lama Tidak turun Hujan Masyarakat Mulai Kehausan Ah Panas Haus Tetapi Anjing Bapak tua Tetap Bermain Dengan Semangat Glek 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 Seorang Anak muda Memperhatikan Anjing Tersebut Dia Membuat Sebuah Ketupat Yang Longgar Dia Mengisi Ketupat Itu Dengan Abut Dan Menggantungnya Pada Leher Anjing Saat Anjing Itu Pergi Beberapa Orang Mulai Mengikutinya Diam Diam Apa Yang Diikuti Ya Jejak Abu Dari Ketupat Di Leher Anjing Mereka Menemukan Sumber Air Dan Mereka Sangat Bahagia Yeay Lalu Bapak tua Datang Dan Menceritakan Tentang Asal Air Tersebut Dan Mereka Menamakannya Mata Air Dari Pangkal Tombak Sekian Dan Terima Terima Saya Pikir Kurang Lebih Ini Adalah Dongeng Dongeng Yang Bisa Kita Putar Di Siang Hari Ini Nantikan Pertemuan Selanjutnya Di Bulan Januari Di Mana Kita Akan Bikin Seperti Ini Juga Dan Memutar Video-video Dongeng Yang Belum Diputar Dan Mengajak Lebih Banyak Orang Lagi Untuk Terlibat Merayakan Mendongeng Bersama Sama Buat Yang Lain Yang Belum Ikut Dipersilahkan Membuat Video Dongeng Dengan Teknis Seperti Apa Boleh Pakai Rekaman Bisa Pakai Langsung Divideokan Bisa Dan Yang Lain Karena Tujuannya Adalah Merayakan Mendongeng Bersama Jadi Semua Orang Pasti Bisa Bersama Sama Siapa Tau Kadeta Juga Mau Ikut Dan Mungkin Begitu Ada Yang Mau Beri Komentar Satu Dua Orang Sebagai Kesan Keseluruhan Kegiatan Siang Hari Ini Saya Persilahkan Atau Mau Mengucapkan Terima Kasih Karena Ada Kegiatan Ini Boleh Juga Langsung Saja Ada Ada Mau Sharing Tadi Bikin Dokingnya Susah Atau Saya Tidak Tau Silahkan Saya Dekadayu Yang Paling Pertama Saya Berterima Kasih Dikasih Kesempatan Untuk Acara Seperti Ini Mendongeng Karena Memang Mendongeng Di rumah Saya Melihat Terapi Di Anak Anak Yang Paling Sulit Sebetulnya Ngajak Anak Untuk Mendongeng Karena Bagi Saya Literasi Kalau Ditaramkan Dari Dini Itu Akan Mempengaruhi Banyak Hal Terutama Untuk Kecintaan Terhadap Buku Sama Nanti Kedepannya Kan Sekolah Tambah Tinggi Akan Ada Banyak Buku Buku Teks Yang Harus Dibaca Ini Mulai Dari Tahapan Awal Yang Memang Awal Kita Bikin Untuk Proses Buat Yang Seperti Ini Memang Agak Sulit Dan Untuk Perlu Diketahui Ini Memang Asli Kita Ambil Dari Daerah Saya Dan Ini Disertasi Kakak Saya Sebetulnya Yang Sementara Akan Ujiankan Nanti Ini Perdana Sebetulnya Terima Kasih Banyak Kadayu Nekstnya Mungkin Kalau Ada Kegiatan Seperti Ini Memacus Orang Tua Dan Anak Untuk Bisa Mereksplor Kemampuan Itu Kadayu Terima Kasih Semuanya Meninspirasi Sekali Cerita Ceritanya Terima Kasih Terima kasih Banyak Kayu Luar Biasa Ini Jadi Cerita Pertama Dibagikan Kesini Oke Dan Kalau Teman-teman Tadi Lihat Kayak Pak Taufik Membaca Ada Gambar-gambarnya Itu Saya Kasih Klik Tautan Buku-buku Bacaan Anak Yang Bisa Dipakai Secara Gratis Dari Literasi Cloud Atau Juga Yang Secara Berbeda Ada Organisasi Lain Juga Bikin Yang Mirip-mirip Ada Namanya Let's Read Asia Let's Read Indonesia Bisa Dipakai Itu Buku Bacaan Anak Berbahasa Indonesia Yang Bisa Dipakai Dari Dua NGO Yang Bikin Kemdiku Juga Punya Tapi Kita Bagikan Dua Itu Dulu Aja Oke Oke Saya Pikir Ini Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Karena Sudah Berkenan Meluangkan Satu Setengah Jam Untuk Melihat Kita Bersama Sama Ini Tidak Bisa Terlaksana Kalau Tidak Ada Kehadiran Kakak-kakak Sekalian Yang Kami Hormati Yang Kita Hormati Dan Saya Minta Maaf Kalau Ada Salah-salah Kata Atau Kurang Gimana Mohon Maaf Dan Saya Berharap Bulan Januari Akan Ada Lagi Seperti Ini Dan Teman-teman Boleh Kirim Dan Ini Yang Paling Kita Tunggu Tunggu Adalah Foto Bersama Sepertinya Boleh Menyalakan Kameranya Jika Berkenan Di Sini Ada Dua Layar Jadi Saya Akan Minta Teman-teman Menyalakan Kameranya Dulu Semua Kalau Yang Tidak Bisa Tidak Apa Oke Saya Akan Itu Mohon Dinyalakan Dulu Bapak Agak Agak Turun Sedikit Wajahnya Yang Kelihatan Cuman Mulutnya Iya Betul Ya Baik Satu Dua Oke Mau Maju Juga Boleh Bunda Bunda Sekolah Cinta Kasih Tidak Kelihatan Iya Aduh Oke Oke Tiga Dua Satu Oke Saya Lihat Dulu Ya Oke Yang Sisi Sebelahnya Yang Kolom Kedua Tiga Dua Satu Oke Baik Terima kasih Banyak Bapak Dan Ibu Sekalian Video Video Dongeng Yang Sudah Dikirimkan Akan Diposting Yang Sudah Dikirim Dan Sudah Ditonton Akan Kami Posting Juga Di Media Sosial Buku Papua Jadi Semua Orang Di Indonesia Bisa Nonton Karena Cukup Banyak Yang Nonton Di Sana Dengan Follower 10 Ribuan Baik Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Banyak Sudah Berkenan Bergabung Seperti Yang Saya Bilang Tadi Terima Kasih Banyak Sudah Hadir Saya Hormati Sekali Sudah Mau Meluangkan Waktu Satu Setengah Jam Dengan Demikian Kegiatan Ini Webinar Siang Hari Ini Kita Tutup Mohon Maaf Jika ada Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Teman-teman Dipersilahkan Untuk keluar Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih